selamat menikmati 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 bisa kita gencot secara maksimal dan untuk memumpukan kali ini dulur ini adalah lahan basah ya sehingga bisa dialiri air ataupun disiram walaupun di musim kemarau seperti ini dulur sehingga untuk memumpukan sendiri bisa menggunakan metode yang saya pakai seperti ini dulur ya untuk pengairannya kemungkinan di next video akan saya buatkan insyaallah dulur-dulur ya untuk pupuk yang saya pakai pemupukan hari ini dulur saya memakai pupuk DGW Booster dengan dominan kalium ZA Tawon SP36 dan yang terakhir pupuk Ponska kita kombinasikan semua untuk Booster sendiri kandungannya adalah nitrogen dengan kandungan 12% pospat 6% dan yang terakhir kalium dulur 22% ditambah lagi sulfur 3% dan juga trash element atau TE atau unsur micro atau unsur micro telur-telur ya nah untuk DGW sendiri dia bersifat slow release seperti yang sering saya pakai telur nah diantara beberapa pupuk non-subsidi untuk DGW sendiri dia harganya cukup masih dibawah dengan pupuk-pupuk yang lain telur tapi untuk kualitas Alhamdulillah sangat-sangat bagus dulur ya untuk tambahan kali ini saya menggunakan Ponska dulur dengan kandungan nitrogen 15% pospat 10% dan yang terakhir adalah kalium 12% nah untuk Ponska sendiri ini adalah sebagai penyeimbang dan juga sebagai tambahan telur ya karena kalau kita menggunakan pupuk non-semua sudah tidak terjangkau lagi telur jadi kita harus benar-benar pintar dalam memilih kandungan pupuk mana-mana yang lengkap mana-mana yang bisa terpakai telur ya sehingga nanti dalam pemupukan nutrisi di setiap tanamannya bisa jauh lebih maksimal lagi telur-telur kalau memang mau dengan pupuk non-subsidi silakan telur pasti hasilnya jauh akan lebih baik tapi untuk biayanya juga sekarang sangat-sangat mahal telur untuk sp36 dengan kandungan pospat 36% dan yang terakhir adalah sulfur telur ya dengan 5% nah kenapa ini kok tetap saya pakai telur karena untuk jenis variatasi yang madu biasanya kan setiap pertunasan presentase membawa bunganya sangat tinggi dan untuk pospat sendiri biasanya sangat lama untuk dicerna ditumbuhan sehingga untuk pemberiannya biasanya selalu saya ikutkan agar nanti pada saat pertunasan presentase membawa bunganya jauh lebih banyak karena untuk unsur pospat sendiri sangat penting selain untuk pembungaan dia juga memperbanyak akar telur-telur ya sehingga untuk pemberian pospat saya kira sangat penting untuk buah varietas siamadu yang bersifat berjenjang buahnya telur ya dan yang terakhir saya memakai set A telur ya hari ini saya memakai set A tawon dengan kandungan nitrogen sebesar 20,8% dan unsur sulfur sekitar 24% nah untuk dominan N set A ini saya pakai dulur karena kemarin sempat terpetik jadi untuk unsur nitrogen sangat diperlukan tanaman untuk mengembalikan apa namanya kondisi kebugaran istilahnya seperti itu dulur setelah kemarin sempat dipanen biasanya untuk stres tanaman akan pasti akan diikuti stres tanaman dulur sehingga untuk mempercepat pemulihan unsur N sangat penting dulur nah ini adalah DGW booster dulur tambahan jadi untuk DGW booster hari ini saya berikan kurang lebih 60 kilo dulur ya untuk yang 5 kilo ini adalah tambahan bonus dari DGWnya dulur ya untuk proses pencara empuran pupuknya harus kita campur secara bagus dulur karena nanti agar persebarannya pupuknya bisa jauh lebih merata ke setiap tanaman proses pemupukan seperti biasa dulur kita lakukan penaburan nah untuk perhitungan kasar komposisi pupuk ini saya dapatkan 12% nitrogen pospat di 13 dan 9 kalium dan 8% sulfur itu dari mana itu adalah kalkulasi kasar dulur ya dari 4 macam pupuk yang saya pakai dengan kalkulasi seperti itu kita bisa mendapatkan NPK kasarnya seperti itu tadi dulur ya dan di note dulur ya untuk perhitungan kasarnya kita membuang semua variable termasuk variable pembawa bahan dan juga sistemnya karena sebagai petani setelah kita mencampur pupuk kita harus tahu kandungannya itu adalah hitung-hitungan secara kasar jadi mungkin dulur-dulur gak bisa dihitung seperti itu silahkan dulur karena ini adalah pendapat ya jadi kita bebas tapi untuk saya pribadi setelah pencampuran pupuk kita wajib mengetahui kandungan secara kasarnya dan hasilnya adalah seperti tadi agar kita nanti bisa menakar dulur kandungan nitrogen pospat dan kalium yang kita berikan ke tanaman sehingga untuk next pemupukan selanjutnya kita bisa melakukan peningkatan di bagian unsur apa saja bisa dilewati bisa juga kita melakukan perhitungan secara kasar tulur jadi pada saat pemupukan kali ini selain untuk mengembalikan tanaman dari stres pasca pemetikan unsur kalium yang didominasi di pupuk DGW tadi sebagai tahap pengisian buah nah kemungkinan di next pemupukan kita akan menambah unsur kalium agar nanti hasilnya bisa jauh lebih maksimal di dalam pemuputan dan juga pembesaran buahnya dan kemungkinan untuk pemupukan selanjutnya saya akan bermain di unsur P dan K saja untuk pemberian unsur N saya lihat kondisi tanaman karena alhamdulillah untuk pemupukan sebelumnya yang saya ingin memaksimalkan pertunasan alhamdulillah untuk pertunasannya sudah mulai seperti apa yang saya harapkan sehingga untuk di next pemupukan kemungkinan untuk unsur kalium harus kita perbanyak lagi untuk proses pemupukannya seperti biasanya karena inilah tahan kering oh maaf karena ini musim kemarau jadi harus kita buat tempat untuk menaruh pupuk sehingga nanti pada saat pengairan pupuk tidak terbawa oleh air dan untuk penaburan kohei kambing sendiri tulur ini saya maksudkan saya taruh tepat di atas pupuk kimianya atau pupuk sintetik selain untuk pemberian nutrisi karena untuk pupuk kohei kambing sendiri tulur biasanya dia bersifat penetral pH tulur karena di musim kemarau seperti ini biasanya untuk pH akan jauh lebih tinggi sehingga untuk pemberian kohei dimaksudkan selain untuk menambah nutrisi dia juga sebagai sarana mikroorganisme tulur nah untuk kohei yang saya pakai ini adalah kohei yang belum fermentasi tulur jadi untuk menaruhnya usahakan tidak terlalu dekat dengan pangkal batang tulur nah nanti di next video insyaallah akan saya lakukan pengaplikasian beberapa lagi tulur beberapa tahap agar nanti kohe nya bisa lebih maksimal lagi dalam pemberian nutrisinya terhadap tanaman tulur nah ini saya taruh di atas pupuk tulur fungsinya apa karena untuk pupuk yang bersifat kimia apalagi dengan dominasi nitrogen nitrogen sendiri kan bersifat gas tulur asalnya dari gas jadi selain untuk menutupi pupuknya dia juga akan melindungi pupuk kimianya tulur dari sengatan matahari sehingga untuk tingkat penguapannya bisa jauh berkurang tulur sehingga untuk kandungannya nanti bisa lebih maksimal ke tanaman nah kalau tulur-tulur di musim kemarau tidak sempat melakukan pengaplikasian kohe entah itu kohe kambing kohe ayam ataupun kohe sapi silakan tutup dengan tanah tulur karena sangat sayang-sayang tulur ya kalau kita menaruh pupuk lalu kita tidak tutup itu akan terjadi namanya penguapan tulur sehingga unsur yang dari pupuk akan jauh lebih sedikit yang terserap oleh tanaman nah salah satu fungsinya adalah seperti itu tulur ya nah dan usahakan dalam menaruh kohe tidak terlalu dekat dengan batang tulur ya pangkal batang karena untuk kohe sendiri yang biasanya belum terfermentasi dia akan sedikit panas tulur jadi harus kita jauhkan dari pangkal batang takutnya kalau kita terlalu dekat dengan batang nanti akan mengganggu perakaran tulur nah untuk step selanjutnya insyaallah akan saya buatkan tulur karena untuk pengaplikasian ini memang ada beberapa tahap jadi kemungkinan tulur mas kok jelimet sekali sebenarnya bukan jelimet tulur karena untuk beberapa lahan tulur ya mohon maaf ya tanahnya sudah sangat sering kita pakai dengan pupuk kimia saya tidak menyalahkan tulur saya juga memakai pupuk kimia tapi kita harus bijak tulur ya di musim yang seperti ini tulur untuk untuk kita di generasi saya dan tulur semua tidak hanya hama penyakit yang harus kita atasi tulur karena tanah sendiri sekarang menjadi tanggung jawab kita di generasi saya dan generasi tulur semua untuk tanah tidak sesubur yang dulu dulu karena untuk pengaruh pupuk itu sangat sangat luar biasa memang menyehatkan tanaman tapi dampaknya akan membuat tanah menjadi tandus tidak subur nah ada beberapa perlakuan sebenarnya yang saya kira harus kita lakukan untuk menjaga tanah kita kembali subur seperti semula yang pertama dengan memperbanyak pengaplikasian kuhe-kuhean tulur ataupun organikan tulur entah itu kompos ataupun kuhe yang lainnya dan yang terakhir adalah pemberian mikroorganisme tulur itu sangat penting sebenarnya nah untuk beberapa petani kemungkinan masih belum apa namanya belum pekal terhadap keadaan tanahnya makanya untuk beberapa tanaman ada saja masalahnya tulur karena saya percaya tulur setelah membaca beberapa literasi daripada dan juga nasihat-nasihat dari senior-senior saya tulur sebagus-bagusnya pupuk yang kita berikan ke tanaman ketika tanah kita tidak subur maka hasilnya juga tidak akan maksimal tulur jadi ada istilahnya mari memberi makan tanah maka tanah akan memberi makanan untuk tanamanmu dan kemungkinan untuk beberapa video tulur selain perawatan dan juga pemupukan insyaallah akan saya bahas mengenai pentingnya tanah tulur pentingnya mikroorganisme di dalam tanah tulur-tulur tetap amanah dan selalu ingat petani adalah profesi yang sangat mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh